Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya Minggu ini kita ketemu kembali di pelajaran Sochi Bumpo II Pada pertemuan 11 ini Kita akan mempelajari masalah mengenai Sugimas dengan Yasui Yasui desu Bahan kuliah sudah saya kirimkan melalui portal Dan mudah-mudahan Anda sudah bisa membaca Pada pertemuan ini saya akan hanya memberikan sekilas Highlightnya mengenai apa sih Sugimas ini Bagaimana sih penggunaannya dengan bagaimana sih penggunaan Yasui desu ini Apa sih Yasui desu ini Oke, intinya adalah sesuatu pekerjaan Yang digunakan melalui kelek terlampau batas atau keterlaluan Maka pola kalimat atau verba yang ditambahkan di dalam aktivitas itu menggunakan Sugimas Nah, pada saat kita melakukan atau kondisi keadaannya sedikit mudah kita lakukan Maka dalam kalimat itu kita akan menambahkan Yasui Kata Yasui Oke, pertama kita akan membahas mengenai Sugimas Sugimas kita tahu sendiri adalah Sugimas Kata Sugimas berasal dari verba Nah, kalimat kata Sugimas ini bisa dilekatkan dalam pola kalimat mengikuti verba Nah, jika sudah mengikuti di verba dalam pola kalimat Maka Sugimas ini untuk menandakan tingkat perbuatan yang berlebihan Jika perlebihan Seperti pada dasarnya Intinya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Atau kalau dia digunakan dengan adjektif adalah kondisi atau keadaan yang tidak menyenangkan Jadi Sugimas ini bisa dikaitkan Bisa digabungkan dengan verba Bisa digabungkan dengan nomina i dan na Nah, contohnya Dan bisa juga dikombinasikan ke dalam verba yang menyatakan larangan Contoh, sekarang kita lihat bagaimana Sugimas digabungkan dengan verba Bagaimana Sugimas digabungkan dengan verba Tabako, suimas Merokok Setelah mendapatkan kata Menambahkan kata Sugimas Maka, artinya kalimat itu menjadi terlalu banyak merokok Ini perubahannya, Anda lihat di sini Dan bisa juga di dalam bahan ajar sudah ada Kemudian, bagaimana dengan adjektifah? Sesuai dengan saya pegang tadi Kalau dengan adjektifah Adjektifah sendiri ada i dan na Pada saat ditambahkan ke dalam Sugimas Maka, i-nya akan Dan i-adjektifah itu akan lesap Kemudian na juga tidak Nanya juga tidak akan dipakai di dalam penggabungan ini Anda bisa lihat di sini Kono kohi wa amai desu Kono kohi wa amasugimas Kopi ini terlalu manis Masalah ini terlalu rumit Kono mone wa fukuzatsu Fukuzatsu sugimas Fukuzatsu sugimas Fukuzatsu na Naknya dibuang menjadi sugimas Ya, itu adalah contoh i dan na Tetapi ingat, ada beberapa adjektifah Yang tidak bisa menggunakan Langsung digabungkan dengan sugimas Dengan membuang atau membuang i dan na Ada beberapa pengecualian adjektifah i Yang tidak bisa digunakan Seperti motai, motainai Motainai, adjektifah motainai Dengan adjektifah nasakenai Nah, adjektifah ini Tidak bisa i-nya dibuang Tetapi pada saat dia bergabung dengan sugimas Maka, motainasasugimas Untuk nasakenai ini Menjadi nakenasasugimas Kemudian, bagaimana sudah saya katakan tadi Bahwa sugimas bisa digabungkan dengan verba Atau adjektifah i dan na Dengan segala kondisinya Nah, bisa juga Sugimas ini Ditambahkan dengan pola lain Maksudnya dengan pola lain Yang bisa menggunakan pola kalimat lain Yang seperti mengekspresikan larangan Contoh disini Tabe suginaide kudasai Tolong Jangan terlalu banyak makan Ya Kemudian Tolong jangan Terlalu banyak merokok Bisa jadi juga Ini larangan Pada saat kita Tidak boleh Terlalu banyak bermain Ini adalah kombinasinya Nah, selain itu juga Selain kombinasi Ada juga sugimas yang Sebagai akhiran dari nomina Sebagai akhiran dari nomina Fungsinya Sugi sendiri Seperti akhiran nomina Dan membentuk nomina Ejectiva Yang menunjukkan hal yang terlalu banyak Menjadi verba Kita lihat disini Contohnya Karewa Yaseh sugimas Dia membentuk nomina Atau ejektiva Yang menunjukkan hal yang terlalu banyak Menjadi verba Nah, akhirnya menjadi seperti ini Dia terlalu kurus Kalimat ini menjadi kalimat nomina Terlalu kurus Padahal ada verba-verbanya Tabe sugi Nomisugi ni Cui simasyo Nah, disini juga Ada penggabungan Verba dengan verba Dan menjadikan Kalimat itu menjadi nomina Mari perhatikan Jangan sampai terlalu banyak Makan dan minum Saya rasa Sudah cukup untuk Penjelasan dengan Sugimas Mudah-mudahan Anda sudah paham Dan silahkan dibaca kembali Bahan ajar itu Dan Berbanyak latihan Untuk supaya Semakin Lancar menggunakan Sugimas itu Kemudian sekarang Kita masuk ke Yasui des Yasui des Adalah Ejectiva Tetapi Jika Yasui des Digunakan Dalam pola kalimat Dalam kalimat Digabungkan Dengan Verba Maka Arti dari Yasui ini Menyatakan bahwa Subjek memiliki sifat Yang mudah Dilakukan Atau Karena Kondisi yang mudah Ya Mudah dilakukan Contoh Seperti ini Jadi Contohnya Konojisuo wa Sukai Yasui des Berarti Kamus ini Mudah digunakan Kemudian Konokurumawa Untengsimas Untengsimas Verba Ditambah dengan Ejectiva Yasui Sehingga Kalimatnya Menjadi Kalimat Mobil ini Mudah Mudah dikendarai Mudah dikendarai Oke Yang selanjutnya Yasui Punya Bentuk Negatifnya Ya Punya Bentuk Negatifnya Bagaimana Bentuk Negatif Jika Digabungkan Dengan Verba Dengan Yasui Yasui Dewa Arimase Nah Tadi Mudah kan Yasui Mudah Begitu Ditambah dengan Bentuk Negatif Yasui Dewa Arimase Menjadi Kan Perubahannya Menjadi Tidak Mudah Dalam Bahasa Jepat Yasui Dewa Arimase I Diresapkan Dirubah Diganti Dengan Ku Dan Ditambahkan Dengan Wa Arimase Jadi Yasu Ku Arimase Kita Lihat Contoh Dalam Kalimat Kono Honwa Yasu Ni Yasuku Arimase Jadi Artinya Buku Ini Tidak Mudah Dibaca Oke Nah Anda Cari Lagi Kalimat Kalimat Yang Menggunakan Atau Buat Kalimat Sendiri Anda Latih Untuk Membuat Bentuk Negatif Yang Menggunakan Yasui Selain Bentuk Negatif Yasui Juga Bisa Digunakan Dengan Bentuk Lampau Ya Sama Perubahannya Dengan Ejectiva Bentuk Lampau Contohnya Bagaimana Konoji Showa Tsukai Yasukata Nah Ini Menyatakan Bahwa Kalimat Ini Adalah Mudahnya Pada Saat Lampau Konoji Showa Kamus Ini Mudah Digunakan Pada Saat Waktu Lampau Oke Nah Yasui Sudah Apa Yasui Sediri Bagaimana Digabungkan Dengan Ejectiva Dengan Verba Nah Kemudian Ejectiva Ini Juga Yasui Ini Bisa Menjadikan Penggabungan Verba Dengan Ejectiva Untuk Menjadikan Keadaan Melakukan Sesuatu Polanya Atau Strukturnya Ada Ejectiva I Dengan Na Ditambah Dengan Nomina Menjadikan Melakukan Sesuatu Dengan Disengaja Ditambahkan Dengan Simas Ini Bukan Menjadi Ejectiva Tetapi Melakukan Sesuatu Dengan Keadaannya Seperti Apa Kemudian Ada Dua Ejectiva Atau Nomina Anda Bisa Lihat Dalam Contoh Kalimat Hangat Badannya Kita Melakukan Dengan Sengaja Bagaimana Kita Menghangatkan Badan Bisa Jadi Dengan Menghangatkan Dengan Bersliwot Yang Saya Lagi Menghangatkan Badan Jadi Bukan Keadaan Badan Itu Tetapi Kita Membuat Melakukan Sesuatu Untuk Menghangatkan Badan Kita Kedua Heo Kuraku Simas Kalimat Kamar Itu Sudah Gelap Bagaimana Kita Menggelapkannya Jadi Kita Melakukan Supaya Kamar Itu Menjadi Gelap Kemudian Contoh Moto Neda No Yasuku Ste Kudasai Kita Melihat Itu Harga Kemudian Kita Melakukan Bagaimana Harga Itu Bisa Lebih Murah Jadi Kita Minta Tolong Supaya Murah Pakailah Dengan Menggunakan Ejectiva Ditantah Dengan Nominal Dan Ada Kata Verbanya Jadi Melakukan Sesuatu Dengan Keadaan Ya Bagaimana Juga Dengan Perubahannya Dengan Ejectiva Karena Heo Kire Niste Kudasai Jadi Kalau Dia Menggunakan N Maka Simas Ya Ejectivanya Hilang Kalau Kusite Ya Kalau I Ikeyoshi Kusite Menjadi Kusimas Ya Kalau Dia Nakeyoshi Menjadi Ni Simas Naknya Menjadi Ni Ya Itu Intinya Ya Perubahannya Jadi I Dengan U Dengan Nak Menjadi Ni Ini Penguatannya Baik Saya rasa Demikian Pelajaran Kita Minggu ini Mudah-mudahan Anda Sedikit Paham Apakah Perbedaan Dari Sugimas Dengan Yasui Dan Saya harap Anda Bisa Melanjutkan Dengan Melatih Membuat Melatih Dengan Latihan Yang Sudah Saya Sampaikan Jika Anda Masih Kurang Dengan Latihan Tersebut Anda Coba Menguat Kalimat Sendiri Sehingga Anda Semakin Paham Dimana Dan Kapan Anda Bisa Menurut Sugimas Dan Kapan Anda Menurut Yasui Bagaimana Perubahannya Adalah Verba Ejectiva Ataupun Yasui Bagaimana Pergunaan Yasui Bagaimana Perba Ataupun Ejectiva Baik Itu saja Saya akhiri Banyak Maaf Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima